dan yang terakhir adalah Pipin Sadepimule yang lahir pada tahun 1971 nah dan ketiga nama yang gue sebutkan tadi adalah nama dari orang-orang yang saat ini sedang menggugat tanah di Dagoelos yang sudah menjadi pemukiman warga yo gang tekan tombol subscribe geng skrp ayo what's good welcome back to Kamar Jerry geng geng masih di dalam suasana hari kemerdekaan dirgahayu negeriku Indonesia yang ke 78 tahun di tengah-tengah kita sedang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ada sebuah tragedi yang terjadi di Jawa Barat yaitu tepatnya di daerah Dagoelos, Bandung disana terjadi sebuah kerusuhan yang berlatar belakang tentang sengketa tanah atau perobutan hak atas kepemilikan tanah kerusuhan ini bermula gara-gara ada sebagian warga yang tinggal di Dagoelos itu diusir dari rumah mereka atau dari kampung mereka oleh sebuah keluarga yang dikenal dengan keluarga Muller keluarga Muller ini adalah garis keturunan yang mengklaim kalau kakek mereka adalah pemilik tanah di daerah Dagoelos, Bandung yang sekarang sudah menjadi pemukiman keluarga Muller ini merasa kakek mereka yang dulunya pernah tinggal di Indonesia itu masih memiliki hak atas tanah di Dagoelos nah makanya untuk saat ini mereka sebagai keturunannya ingin mengambil kembali hak mereka atas tanah tersebut warga yang disaat itu tidak terima dan merasa mereka sudah menempati tanah tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya mulai dari kakek nenek mereka dulu dan sekarang tiba-tiba mereka harus terusir dari tanah tersebut ya akhirnya mereka melakukan perlawanan warga Dagoelos itu melakukan nunjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan kerusuhan ini termasuk kerusuhan yang besar dan juga cukup mencekam karena kalau kalian lihat dari video-videonya itu terjadi aksi saling lempar antara warga dengan pihak kepolisian kok bisa nih kerusuhan ini terjadi dan siapakah sebenarnya keluarga Muller ini kok bisa mereka ini sebegitu berpengaruhnya sehingga banyak aparat yang turun ke jalan di saat warga Dagoelos tidak terima dengan diusirnya mereka dari rumah sendiri langsung aja nih kita bahas sejarah dari keluarga Muller ini sampai dengan terjadinya kerusuhan di Dagoelos langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kita awali dulu dengan siapakah keluarga Muller bagaimanakah background mereka nah ini dia profilnya anggota dari keluarga Muller yang pertama kali menginjak tanah Indonesia atau datang ke Indonesia itu bernama Georgius Henrikus Muller yang lahir di Rotterdam Belanda pada tahun 1805 nah ini nenek moyang mereka lah atau kakek moyang mereka pada saat dia datang ke Indonesia masa itu Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan nama dari Indonesia sendiri masih Hindia Belanda kakek mereka yang bernama Georgius Henrikus Muller ini datang ke Indonesia sebagai seorang tenaga kesehatan atau ahli bedah dia datang ke Indonesia tepat pada tanggal 21 November tahun 1822 lalu dia mendarat ke Batavia atau sebutan lain dari Jakarta pada zaman dahulu tepat di tanggal 11 Mai tahun 1823 atau satu tahun kemudian dia ini adalah seorang tenaga kesehatan di militer Belanda sebagai seorang prajurit dia ini sempat beberapa kali ditugaskan di beberapa daerah yang ada di Indonesia setelah cukup lama dia mengabdi untuk militer Belanda dan berkecimpung di dunia medis militer akhirnya Georgius Henrikus Muller ini memutuskan untuk pensiun dari dunia militer dengan pangkat kapten di saat itu dia lalu menerima dana pensiun sebesar 1200 gulden pertahunnya nah gulden itu adalah mata uang yang berlaku di Indonesia di saat nama Indonesia masih Hindia Belanda setelah pensiun dengan dana pensiun dan tabungannya dia akhirnya dia memutuskan untuk membuka sebuah pabrik swasta tepat di daerah Pekalongan lalu singkat cerita kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan dan menikah nah nama perempuan ini adalah Virginia Elizabeth Montigny pada tahun 1835 di daerah Salatiga hasil pernikahan mereka menghasilkan banyak keturunan anaknya tuh rame gitu nah salah satunya adalah Georgius Henrikus Wilhelmus Muller yang lahir pada tahun 1842 di Salatiga tempat mereka tinggal nah lalu singkat cerita umur Georgius ini tidak lama dia meninggal ketika berada di Pekalongan pada tahun 1882 lalu singkat ceritanya lagi salah satu anaknya yang bernama Georgius Henrikus Wilhelmus Muller atau yang biasa dipanggil Henrikus itu di saat dia dewasa dia sempat bekerja sebagai tuan kebun yang cukup sukses dan bergerak di bidang perkebunan teh, kina dan juga kopi pada saat itu keluarga Muller ini untuk pertama kali datang ke wilayah Jawa Barat dan Henrikus ini diduga mengolah bisnisnya di daerah Cicalengka, Nagrek dan juga Balubur Limbangan nah lalu singkat cerita dia pun menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari desa Simpen Limbangan yang bernama Munersih alias Messi bukan pemain bola ya atau bukan memes artinya apa Bang Messi? bukan beda namanya memang panggilannya itu Messi nah mereka dikaruniai tiga orang anak yang pertama namanya George Henrik yang kedua Ani dan yang ketiga atau terakhir itu Husni nah namun sedihnya anaknya dia ini hanya tersisa satu orang yang itu yang bernama Husni yang mana dia meninggal pada tahun 1967 dan lalu disusul oleh Ani yang meninggal pada tahun 1971 dari beberapa informasi sih dikatakan sebenarnya mereka ini empat bersaudara nah jadi ada anak lain dari George yang bernama Anton Willem Muller nah sayangnya Anton ini dikabarkan itu tewas di saat Indonesia dijajah oleh Jepang dan dia dibawa oleh tentara Jepang ke daerah Riau jadi terputus kontak lah gitu geng nah sementara Henrikus di dalam sejarahnya dia ini meninggal di usia tua pada tahun 1917 saat itu umurnya sudah 75 tahun dan dia akhirnya dimakamkan di daerah Sentiong Cicalengka George Henrik Muller sendiri atau sering dipanggil dengan Henrik Muller itu lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1906 di Tegal Sari, Salatiga, Jawa Tengah sebelum akhirnya orang tuanya itu pindah ke Jawa Barat dia ini tadinya merupakan seorang veteran tentara kenil Belanda dan mewarisi kekayaan milik ayahnya dan juga kakeknya berupa perkebunan dan juga pabrik lalu singkat cerita ketika dewasa Henrik ini menikah dengan seorang perempuan asal Rancaengkek nah nama dari perempuan itu adalah Rusmah dan dari hasil pernikahan mereka mereka dikaruniai 5 orang anak yang bernama Reni Muller Eddie Edward Muller Gustav Muller Theo Muller dan Dora Muller nah dari seluruh anaknya ada 5 orang yang terdaftar secara resmi di pengadilan agama nah sedangkan 2 orang anaknya lagi itu tidak terdaftar dan tidak bisa menjadi ahli waris yang sah yaitu Harry Muller nah lalu singkat cerita nih ya Indonesia pun merdeka setelah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Henrik beserta keluarganya akhirnya pulang ke Belanda pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1957 selama dia berada di Belanda Henrik ini akhirnya bekerja sebagai pekerja tambang di Forendal nah lalu singkat ceritanya lagi sekitar 20 tahun kemudian salah satu anaknya Henrik yang bernama Gustav Muller melaporkan jika ayahnya sudah dieksekusi ke balai kota Herland yang ada di Belanda tepatnya pada tanggal 2 November 1964 di Forendal sedangkan Rusmah meninggal pada 7 Desember tahun 1989 salah satu anak dari Henrik yang bernama Eddie Edward Muller lahir pada tahun 1933 dia menikah dengan seorang perempuan pribumi yang bernama Sarah Sophia Siahaya tepat pada tahun 1966 nah mereka ini menikah di daerah rancai kek dan dari hasil pernikahan mereka mereka ini dikaruniai 3 orang anak nah nama-nama anaknya itu adalah Harry Herman Muller yang lahir pada tahun 1967 lalu ada Dodi Rustendi Muller yang lahir pada tahun 1968 dan yang terakhir adalah Pipin Sadepi Muller yang lahir pada tahun 1971 nah dan ketiga nama yang gue sebutkan tadi adalah nama dari orang-orang yang saat ini sedang menggugat tanah di Dago Elos yang sudah menjadi pemukiman warga oke sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang keturunan dari Muller atau keluarga Muller bersama PT Dago Intigraha saat menggugat tanah di Dago Elos di dalam kasus ini ada sebuah PT yang bernama PT Dago Intigraha PT ini juga terlibat dalam penggugatan tanah yang diklaim milik keluarga Muller ini pada awalnya nih geng tanah yang luasnya itu mencapai 6,3 hektare yang sekarang sudah menjadi pemukiman warga dulunya itu merupakan tanah tempat berdirinya pabrik milik keluarga Muller yang bernama Envy Sement Tegel Fabrik dan Materialen Handel Simungan atau PT Tegel Semen Handel Simungan dengan agendom fair ponding yang terbagi atas 3 fair ponding dengan nomor yaitu 3740 seluas 5.316 meter persegi lalu yang kedua 3741 seluas 13.460 meter persegi dan yang terakhir 3742 seluas 44.780 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1934 yang mana di saat itu Indonesia statusnya masih di bawah kekuasaan Belanda atau masih Hindia Belanda nah mungkin jadi pertanyaan apa itu yang dimaksud dengan agendom fair ponding? nah agendom fair ponding itu kayak surat menyurat pertanahan lah atau hak milik untuk sebuah bidang tanah kalau sekarang tuh kayak aktanya atau surat tanahnya atau pernah disebut juga dengan girik gitu pada jaman dahulu nah jadi hal itu dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di saat itu agendom fair ponding atas tanah yang sekarang menjadi sengketa itu memang dipegang oleh keluarga Muller nah namun ada tapinya nih geng setelah Indonesia Merdeka terbitlah Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA pada tahun 1960 yang mengharuskan seluruh tanah agendom fair ponding harus dikonversi menjadi hak milik selambat-lambatnya 20 tahun sejak UUPA diberlakukan jadi barat kata tuh ya kayak misalkan ketika kita Merdeka berarti kan pemerintahan sudah di tangan Indonesia seutuhnya yang mana kuasa asing atau lebih tepatnya kuasa Belanda sudah tidak ada lagi disini nah bagi orang-orang yang merasa mereka adalah pemilik atau mempunyai hak atas sebidang tanah mereka harus lapor kembali harus mengkonversi harus merubah agendom fair ponding yang tadinya dikeluarkan oleh pemerintah Belanda kerjaan Belanda harus diurus menjadi agendom fair ponding versi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau hak milik yang sesuai dengan hukum yang sah yang dinyatakan dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia kurang lebih kayak gitu nah pengurusan hal-hal kayak gini kan ya gak gampang dan juga gak singkat waktunya membutuhkan waktu apalagi adanya jutaan bidang tanah yang harus diurusi nah di saat itu pemerintah kita udah ngasih spare waktu yaitu selamat-lamatnya selama 20 tahun setelah UUPA disahkan kalau lewat dari 20 tahun itu artinya tanah-tanah NTPD bakal dicaplok sama negara kurang lebih kayak gitulah atau justru mungkin menjadi tanah yang tak bertuhan hal yang terjadi kepada keluarga Muller ternyata setelah UUPA diberlakukan kabarnya nih geng ini kabarnya ya bukan pernyataan dari gua kabarnya keluarga Muller ini tidak pernah mengurusi atau tidak pernah mengkonversi agendom fair ponding milik mereka sehingga tanah mereka menjadi milik negara nah ketika tanah milik keluarga Muller ini sudah menjadi milik negara ditambah lagi di saat itu mungkin garis keturunan keluarga Muller sudah berpencar-pencar gitu ya karena kan sudah beranak pinak sudah ada cucu-cucunya gitu dan mungkin mereka tidak lagi mengurusi tanah yang sekarang menjadi sengketa yaitu tanah di Dago Elos akhirnya tanah di Dago Elos itu secara perlahan dihuni diisi oleh warga sekitar nah akhirnya terbentuklah sebuah pemukiman di sana dan warga yang sekarang tinggal di sana meliputi RT-01 dan RT-02 dari RW-02 Dago Elos dan letaknya itu berdekatan dengan sebuah apartemen yang bernama The Match Dago lalu timbulah sebuah pertanyaan tiba-tiba terjadi hal yang cukup aneh yang mana tanah yang sejarahnya memang milik keluarga Muller ini yang tidak pernah dikonversi tiba-tiba dijual kepada sebuah PT yaitu PT Dago Intigraha yang merupakan sebuah perusahaan properti pada tahun 2016 PT Dago Intigraha kemudian menggugat tanah tersebut atau meminta warga yang tinggal di sana untuk segera mengosongkan rumah mereka karena PT ini akan melakukan penggusuran atas tanah yang mereka klaim sudah menjadi hak mereka PT Dago Intigraha sudah membeli agent Dom Fair Ponding milik keluarga Muller yang tidak pernah dikonversi tersebut dan di saat itu mereka sudah merasa tanah tersebut 100% milik mereka nah barulah akhirnya mereka berusaha untuk mengusir para warga yang sekarang menghuni tanah Dago Elos tersebut prosesnya pasti gak mudah geng pasti sudah melalui jalur hukum terlebih dahulu ternyata nih geng kasus ini sudah masuk ke pengadilan dan pada tingkat kasasi di pengadilan berdasarkan putusan kasasi nomor 934.k garis miring PDT garis miring 2019 gugatan dari keluarga Muller itu ternyata ditolak karena menurut Mahkamah Agung agent Dom Fair Ponding milik keluarga Muller itu sudah hangus alias sudah berakhir semenjak tanggal 24 September tahun 1980 sehingga di saat itu tidak bisa diklaim kepemilikannya dan tanah tersebut seutuhnya sudah menjadi milik negara karena tidak pernah dikonversi mendengar putusan kasasi dari pengadilan banyak warga yang merasa sangat lega di saat itu mereka langsung berbondong-bondong untuk mendaftarkan kepemilikan tanah mereka kepada badan pertanahan negara kota Bandung sejak tanggal 21 Januari tahun 2021 permohonan sertifikasi pendaftaran tanah itu sudah diajukan oleh warga kepada kantor agraria dan pertanahan kota Bandung nah tetapi sampai saat sekarang ini permohonan tersebut masih belum ditanggapi oleh kantor BPN Bandung nah di saat itu warga sudah mulai deg-degan geng menunggu tanggapan dari pihak BPN nah namun tiba-tiba di tengah jalan ini kabarnya ya kabarnya makamah agung menganulir putusan kasasi tersebut dengan melakukan upaya peninjauan kembali nah jadi kayak putusan kemarin itu dibatalkan gitu jadi bakal ditinjau kembali dengan nomor 109 garis miring PK garis miring PDT garis miring 2022 dengan mengabulkan gugatan keluarga Miller loh kok bisa kok bisa tiba-tiba berubah gitu yang artinya putusan tersebut mengatakan kalau keluarga Miller berhak atas tanah tersebut dan secara sah keluarga Miller sudah menyerahkan atau sudah menjual tanah tersebut kepada PT Dago Intigraha dan PT Dago Intigraha berhak mengusir semua warga yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di tanah tersebut kok bisa nih aneh banget ya warga Dago Elos pun merasa sangat kecewa saat mendengar putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan keluarga Miller tersebut dan pihak warga Dago Elos mengadakan konferensi pers sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut tepat pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 di saat itu pihak dari humas warga Dago Elos yang bernama Solihin dia bilang dia agak merasa janggal gitu sama tiga orang yang mengaku kalau mereka adalah keturunan keluarga Muller dia bilang kejanggalan itu muncul karena dia sudah tinggal di daerah tersebut selama 28 tahun lamanya tetapi selama 28 tahun tersebut dia belum pernah mendengar tentang adanya ahli waris atas tanah Dago Elos ini lalu perihal sertifikat tanah di atas tanah Dago Elos ini katanya sebagian warga sudah memiliki sertifikat tanah dan memang masih ada beberapa warga lain yang belum memiliki sertifikat tanah atau belum mengurus sertifikat tanah nah namun warga berusaha untuk membantu sesiapa saja yang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah tempat mereka tinggal dan terus berjuang dibantu oleh LBH Bandung dan selama proses hukum berlangsung para warga disana akan siaga dan akan mendirikan pos di setiap titik yang ada di Dago Elos hal ini sengaja dilakukan untuk berjaga-jaga supaya kalau tiba-tiba ada penggusuran mereka tuh sudah siap-siaga untuk menghadang jadi di saat itu memang warga-warga ini sudah mulai tidak tenang gitu mereka tinggal disana sudah was-was sewaktu-waktu mereka bisa digusur paksa dan apa yang dikhawatirkan oleh warga benar-benar terjadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan awal mula kericuhan di Dago Elos semua ini bermula ketika ada perwakilan dari warga Dago Elos yang terdiri dari tiga orang perempuan dan satu laki-laki didampingi oleh tujuh tim kuasa hukum mereka mendatangi Polrestabes Bandung di saat itu mereka datang kesana untuk melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dan penipuan tanah yang diduga dibuat oleh keluarga Muller serta PT Dago Intigraha kejadian ini tepat di hari Senin pukul 11.45 waktu Indonesia Barat ketika mendatangi Polrestabes pihak warga tersebut melakukan serangkaian pemeriksaan sampai jam 19.30 lalu menurut pengakuan warga nih geng ya dari sumber informasi yang gue dapat warga merasa kecewa dengan laporan di hari itu karena menurut warga mereka hanya dibuatkan berita acara wawancara atau BAW bukan berita acara pemeriksaan atau BAP di saat itu menurut pihak kepolisian mengapa hanya dilakukan BAW itu gara-gara bukti yang dibawa oleh pihak perwakilan warga Dago Elos ini tidak cukup katanya lalu informasi lain juga mengatakan kenapa pihak kepolisian menolak laporan tersebut karena dianggap beberapa warga di sana itu masih belum memiliki sertifikat hak milik dan pihak kepolisian hanya mau menerima laporan atau yang berhak melaporkan itu hanya warga yang memiliki sertifikat hak milik namun di saat itu menurut perwakilan warga Dago Elos mereka mengatakan kalau warga yang tinggal di sana padahal masih membayar PBB dari tahun 90-an sampai tahun 2022 dan para warga ini mendapatkan tanah di Dago Elos tersebut dengan membeli tanah tersebut akhirnya terjadilah ketegangan di kantor polisi karena pihak perwakilan warga Dago Elos ini tetap mendesak pihak kepolisian untuk mengurus laporan mereka tetapi pihak kepolisian tetap menolak hal itu karena merasa kecewa akhirnya pihak perwakilan warga Dago Elos beserta dengan kuasa hukum mereka langsung cabut menginggalkan kantor polisi nah akhirnya mereka balik ke kampung mereka ke pemukiman mereka dan melakukan koordinasi dengan warga yang lain di saat itu mereka berencana untuk meluapkan rasa kecewa serta emosi mereka atas laporan yang ditolak oleh pihak kepolisian jadi dari saat itu mereka berniat untuk memblokade semua jalan di sekitar Dago Elos serta membakar ban serta kayu di jalan utama Dago sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat mereka disana melakukan aksi demo dengan membentangkan sepanduk protes tentang tanah sengketa tersebut bahkan ada yang menuliskan kita masih belum merdeka sakit banget ya ngebacanya ya apalagi di ulang tahun atau hari kemerdekaan Republik Indonesia masih ada ya warga negara yang merasa kita masih belum merdeka gitu berarti kan hmm ada hak mereka yang ya mereka claim atau mereka rasa itu belum dipenuhi oleh orang-orang yang ada di atas sana nah lalu ada juga sepanduk yang bertuliskan Dago Melawan dan juga Tanah Untuk Rakyat lalu ternyata aksi demo ini semakin besar pihak kepolisian akhirnya berusaha untuk menenangkan warga di saat itu tepat pada jam 21.45 pihak kepolisian dengan unit Huruhara tiba di lokasi dimana warga melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di saat itu para warga yang sedang berunjuk rasa mencoba untuk melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian yang bernama Pak Ardian Shah yang bertugas di Podal Jabar yang mana di saat itu dia menjadi pihak negosiator lalu singkat cerita di jam 22.45 pihak perwakilan warga dengan kuasa hukum mereka yang sebelumnya melapor itu berencana ingin mendatangi kembali kantor Polres Tabes Bandung lagi tapi entah bagaimana ceritanya tiba-tiba demonstrasi tersebut malah berubah menjadi kerusuhan mereka mengatakan kalau pihak kepolisian ada yang melempar gas air mata tetapi dari keterangan pihak kepolisian mengatakan kalau warga yang terlebih dahulu melempar batu ke arah polisi tapi dari ngelemparan itu terjadilah chaos mereka melempar-lembar petugas di saat itu gas air mata dilepaskan oleh pihak kepolisian dengan menaiki sebuah sepeda motor yang mendekati ke arah kerumunan warga akhirnya gas air mata tersebut ditembakkan dari arah utara jalan Dago atau tepat di belakang barisan warga yang sedang melakukan unjuk rasa akhirnya di saat itu warga pun berusaha untuk melawan warga memberikan serangan balasan dengan cara melempar batu ke arah pihak polisi situasi semakin tidak terkendali yang membuat polisi harus menyemprotkan air dengan kecepatan penuh dari mobil water cannon tujuannya adalah untuk membubarkan masa yang sudah mulai anarkis situasi baru bisa mulai kondusif itu pada tengah malam ada informasi yang mengatakan pada jam 12 malam sampai dengan jam 3 dini hari pihak kepolisian melakukan penyisiran lalu melakukan penangkapan secara acak dari rumah ke rumah banyak warga yang di saat itu diangkut oleh pihak kepolisian yang dirasa terlibat di dalam kerusuhan tersebut sementara warga lain yang tidak terlibat ke dalam kericuhan itu merasa ketakutan mereka tidak berani keluar rumah dan baru berani keluar rumah setelah polisi melakukan penyisiran dan penangkapan nah sekitar jam 5 subuh hari barulah mereka berani untuk keluar rumah dan beraktifitas tapi geng disini perlu gue tekankan ya informasi datang dari dua arah kalau sumber informasi dari pihak kepolisian itu justru berbeda dengan informasi yang sebelumnya yang gue sampaikan pihak kepolisian mengatakan pihak kapol restabes bandung bernama kombes pol budi sartono mengatakan kalau pihak kepolisian tidak menolak laporan warga sama sekali bahkan pihak kepolisian mengatakan mereka meminta warga untuk melakukan pelaporan tetapi harus dengan kelengkapan alat bukti atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan lalu pak budi ini mengatakan kalau kesalahpahaman ini terjadi gara-gara kuasa hukum dari pihak perwakilan warga ini yang tidak menyampaikan dengan jelas atau tidak menyampaikan dengan detail tentang apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian sehingga terjadi kesalahpahaman nah ini menurut keterangan pihak polisi lalu bagaimana dengan pelemparan gas air mata yang dilakukan oleh pihak kepolisian nah disini pak budi ini juga menjelaskan katanya pelemparan gas air mata terpaksa harus dilakukan oleh pihak polisi gara-gara warga sudah bersikap anarkis yaitu dengan melempar pihak kepolisian dengan batu terlebih dahulu nah jadi tujuannya untuk membubarkan warga yang anarkis dan bahkan menurut pak budi dia mengatakan kalau penembakan gas air mata tidak ke arah warga yang melakukan aksi protes dengan damai tetapi ke arah warga yang melakukan aksi protes dengan brutal atau dengan anarkis nah disaat itu pihak kepolisian langsung mengamankan 7 orang yang dianggap sebagai provokator nah namun pihak kepolisian tidak mempublis siapa saja ke 7 orang ini tapi pihak kepolisian menjelaskan kalau 7 orang ini bukan berasal dari warga Dago Elos tapi merupakan provokator yang datang dari luar untuk memperkeruh suasana katanya dan sampai detik ini warga Dago Elos masih memperjuangkan hak-hak mereka bersama kuasa hukum dan juga LBH Bandung untuk memperjuangkan hak mereka di atas tanah yang sedang mereka tinggali karena kalau dirunut juga gitu secara hukum ini agak sedikit kusut gitu kan seperti yang gue katakan sebelumnya dari pihak keluarga Muller juga tidak mengurusi konversi atas hak milik tanah tersebut yang mana kalau misalkan diurus mungkin tidak akan terjadi seperti ini nah dari pihak warga juga ya kita gak tau ya apakah duh sekarang juga terkadang kita sulit membedakan nih siapa yang benar siapa yang salah tapi ya kita serahkan kepada hukum gitu geng ya dan informasi yang gue sampaikan kepada kalian hari ini tentang sejarah keluarga Muller ya begitulah adanya nah sementara informasi tentang kerusuhan yang terjadi itu gue ambil dari beberapa sumber artikel dan juga keterangan pihak kepolisian di artikel-artikel tersebut oke kita doakan ya semoga di ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke 78 tahun ini ya semua masyarakat semua warga itu mendapatkan kesejahteraan yang merata semuanya senang semuanya bahagia dan ya lagi-lagi doa gue sama ya semoga orang-orang yang culas tamak koruptor gitu ya itu berkurang lah dari negeri kita tercinta ini karena di Indonesia ini tidak kekurangan apapun gitu ya sumber daya alamnya bagus kita mau sektor para wisata juga keren hasil alamnya melimpah gitu yang kurang ya cuma orang-orang yang ya tidak apa ya tidak merasa punya empati terhadap sesama pengennya tuh lebih sendiri gitu dengan tega melihat saudara-saudaranya kelaparan hanya untuk membuat kantongnya dia tebal perutnya dia besar gitu kan dan ya tambungan dia buncit dan lain-lain lah andai kan ya ada kesadaran ya itu dengan melihat saudara-saudara kita masih ada yang kelaparan masih ada yang belum punya tempat tinggal gitu kan mungkin ya Indonesia ini jauh lebih baik daripada sekarang ya kita doakan aja semoga semuanya baik-baik aja amin selamat menikmati selamat menikmati